Beralih ke sorotan lain saudara, polisi masih menyelidiki dugaan tindakan bullying atau perundungan terhadap siswa SMA di Serpong, Tangerang Selatan. Menurut polisi, pelaku dua kali merundung korban. Kasat Reskrim Polres, Tangerang menyebut korban akan menjalani pemeriksaan psikologi. Dari hasil penyelidikan, diketahui para pelaku sudah dua kali merundung korban pada 2 dan 13 Februari. Polisi gelar perkara hari ini untuk menaikkan status menjadi penyelidikan dan menentukan jumlah pelaku yang diduga lebih dari satu orang. Ini yang diduga terjadi tindakan kekerasan, itu terjadi sekitar dua kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun, untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Untuk saksi yang diperiksa, dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti itu berupa apa saja Pak? Untuk bukti, sementara dari hasil dari video, kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti, mengatakan penyebab seorang anak melakukan kekerasan bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya dipengaruhi oleh pola asu orang tua dan lingkungan pertemanan. Faktor anak melakukan tindak kekerasan itu sama di semua tempat gitu ya. Mulai dari pengasuhan, kemudian juga pertemanan gitu ya, lingkungan pertemanan. Karena ini anak-anak kan dalam kondisi kalau secara psikologi berada pada fase middle ya. Nah kemudian yang ketiga gitu ya, itu memang faktor pengasuhan keluarga itu juga sangat berpengaruh. Termasuk bagaimana sekolah itu membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. Oke, saya ke Bu Dia. Soal perundungan siswa di SMA Binu School Serpong, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menekankan pentingnya sistem pencegahan dan pengawasan dari satuan pendidikan. Sistem itu diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya kelompok-kelompok anak yang berpotensi berperilaku negatif termasuk perundungan. Belum ada, tapi akan kami cek gitu. Apakah pembentukan tim TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini sudah ada atau tidak. Sejatinya kalau ini sudah dibentuk mungkin agak lebih mudah kita melakukan langkah koordinasi. Tetapi kalau belum, karena memang aturannya juga baru luncur kemarin, maka ini penguatan-penguatan koordinasi. Ada tiga hal di ranah pencegahan, misalnya tata kelola di sekolah itu. Dari mulai adanya tata tertib, aturan bersama, kita akan cek itu. Yang kedua, misalnya soal edukasi. Apakah ada ya, sosialisasi, literasi ya. Ini yang harus kita cek juga di sekolah. Lokasi bullying diduga dilakukan di warung dekat SMA Binu Serpong. Pemilik warung membenarkan jika korban dan para pelaku sering berkunjung ke warung usai pulang sekolah. Namun pemilik warung menyebut tidak pernah melihat aksi perundungan antarsiswa. Umumnya pelaku ataupun korban berkumpul membeli jajanan seperti biasa. Pemilik warung membeli jajanan seperti biasa. Pemilik warung dapat melihat cek-cek-cek sebut dengan jajanan berkerjasama. Oh, jam 10. Itu campur, kurang satu-kurang itu tempat ini semua? Ya, tapi sekarang yang kayak dulu banyak. Kalau dulu hampir 30 juga, karena berapa orang bisa hitung lah airnya. Oh, sempat sampai 30 orang ya? Oh, yang mana saja. Motorannya kemana? Motorannya kembali yang di BINU. Pihak SMA Binus Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sejauh ini masih dalam penanganan sekolah dan kejadiannya atau perundungannya di luar sekolah. Bullying atau perundungan yang dilakukan siswa kembali terjadi. Kali ini perundungan terjadi di salah satu sekolah swasta internasional ternama di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Perundungan terjadi di sebuah warung yang tak jauh dari sekolah. Jurnalis Kompas TV, Mas Nirahmawati dan Juru Kamera Arief Rahman menelusuri lokasi perundungan yang biasa disebut Warung Ibu Gaul oleh para siswa. Jadi dan ini adalah lokasinya yang dari video juga yang beredar di media sosial inilah lokasi dari perundungan tersebut terjadi. Dalam video yang beredar tersebut memang di sini terlihat beberapa dari siswa-siswa sekolah tersebut melakukan perundungan berkumpul dan memojokan dari korban di sini. Dan walaupun kita ketahui pelaku ini mungkin lebih dari satu orang dari video yang beredar itu banyak sekali siswa-siswa yang berkumpul di sini namun dari pemilik warung ini mengaku tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini. Untuk mengawal kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Bino School Serpong, Komisioner KPAI menyambangi Mapolres Tangerang Selatan. Bersama P2TP2A Tangerang Selatan, KPAI akan memberikan pendampingan kepada korban. KPAI juga akan bertemu pihak sekolah dalam waktu dekat. Kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak berbentuk kerasan risik-risik ini memang prosesnya harus cekat. Kemudian juga seperti di pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum, kemudian pendampingan psikosoial dan juga perlindungan sosial. KPAI meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan identitas baik korban maupun pelaku karena masih di bawah umur. Sebelumnya, polisi menyatakan pelaku merundung korban sebanyak dua kali, yakni pada 2 dan 13 Februari. Tim Liputan, Kompas TV